selamat menikmati menu apa yang cocok untuk di rumah nah ini kami memberikan tips yang pastinya bisa menjadi referensi untuk saudara-saudara ku tim Ajak Channel juga untuk saudara-saudara ku Ajak Channel saudara-saudara yang di sana kalau suka dengan channel konten-konten Ajak Channel langsung subscribe atau berikan komentar untuk channel kami bisa berkembang lagi ke depannya nah hari ini masak apa kami ayo masak apa nah kami hari ini memberikan bagaimana cara memasak khas Kalimantan khas Kalimantan Tengah di sini Kalimantan Tengah termasuk masih banyak udang galahnya nah bahan dasar yang kami buat adalah udang galah kami membuat masakan udang galah rebus khas Kalimantan Tengah bahan-bahannya ini bahan dasarnya udang galah 2 ekor kemudian bumbunya adalah bawang putih 3 siung bawang putih kemudian 4 siung bawang merah nah ini ya lihat ini daun bawang daun bawang dan seledri dan yang pasti nanti juga ditambah dengan bumbu sederhana yaitu garam dan merica bagaimana prosesnya mungkin saudara-saudara penasaran ya langsung saja ikuti ini videonya yang pertama kita lakukan adalah ini panci yang sudah diisi air ini kurang lebih airnya sekitar 2 gelas air minum kecil 2 gelas air minum kecil kurang lebih seperti itu kemudian nyalakan kompornya biarkan dulu dia seperti itu ya nah selagi kita menunggu ini rebusan airnya ini agak nanti agak panas sedikit ya itu kita siapkan bumbunya dulu ini apinya kita besarkan sedikit ya agar cepat panasnya nah ketika dia kita rasa agak panas sudah langsung bahan dasarnya ini udang galah ini udang galah kalimantan lumayan ukurannya tapi ini sudah dibuang capitnya dan sebagainya ya ini langsung udang galahnya langsung kita masukkan ke dalam pancinya kita masukkan ke dalam panci satunya lagi kalau memasak udang galah ini kalau masak udang ini biasanya tidak terlalu lama karena udang ini cepat matangnya selagi menunggu udangnya direbus kita ini ya bawangnya bawangnya kita menggunakan pisau yang agak besar sistemnya seperti ini kalau udang maaf ya kalau udang ini kalau bawang putihnya ini langsung digeprek aja kita geprek bawang putihnya ini ya nah seperti itu aja potong-potong sedikit nah itu seperti itu ya kita sisihkan dulu geprek lagi potong-potong seperti itu aja potong kasar aja geprek lagi potong-potong sesuka hati kita nah ini sudah kalau sudah seperti ini ambil langsung masukkan aja ke pancinya tadi langsung masukkan ke pancinya biarkan dulu kemudian bawang merah bawang merah ini kita iris tapi iris kasar aja jangan terlalu tipis iris kasar saja nah itu jadi saya menyiapkan 4 siung bawang merah santai kita masaknya nah ini sudah kalau sudah diiris seperti ini seperti bawang putih tadi sama kita masukkan langsung ke dalam pancinya nah mungkin saudara-saudara bertanya apa gunanya ini nanti nah ini gunanya adalah untuk topping akhirnya nanti untuk topping akhirnya tapi tetap aja kita iris dulu ya irisnya besar-besar aja seperti ini irisnya besar-besar aja seperti itu ya lalu mungkin bertanya juga apa gunanya seledri seledri sama fungsinya ini seperti daun bawang nanti untuk topping akhirnya sama irisannya jangan terlalu kecil biar besar-besar aja nah ini ini nanti untuk topping akhirnya ya topping akhir itu kita lihat sudah mulai mendidih kemudian masukkan garam sesuai selera biasanya saya itu kalau airnya seperti itu sekitar 2 sendok ya atau 3 sendok makan kemudian masukkan seperti biasa lada ku saya tidak mau menggunakan yang lada apa yang belum instan seperti ini karena instan ya kurang lebih aja rasanya dan kita tidak susah-susah ya langsung masukkan setengah bungkus aja kemudian masukkan penyedap rasa sedikit ketika sudah mendidih seperti itu kemudian kita aduk kita aduk bumbunya tadi nah itu bisa dilihat tampilnya seperti itu ya kita aduk bumbunya tadi nah ini bawangnya sudah matang wow ini udangnya sudah agak kuning-kuningan ini sudah menandakan udangnya sudah matang nah itu ya kemudian kita masukkan daun bawang dulu ya kemudian kita masukkan seledri nya nah itu langsung kita aduk langsung kita aduk secara merata perlu diingat juga daun bawang dan seledri ini ini tidak tidak mesti harus lama karena daun bawang dan seledri ini dia matangnya cepat ini langsung saja kita matikan kompornya nah ini nah ini dibiarkan dengan sendiri seperti ini maka daun bawang dan daun seledri tadi akan matang dengan sendirinya ini sudah bisa disajikan nah seperti itu ya wow memikat sekali nah itu tadi cara memasak udang rebus khas Kalimantan ini wow sudah siap untuk dihidangkan ya nah itu tadi cara memasak udang galah rebus khas Kalimantan tengah selamat mencoba selamat menikmati apabila sudah kalian coba nanti di rumah yang pastinya ini hmm luar biasa ya ya itu saja yang bisa kami bagi pada hari ini yaitu bagaimana cara memasak udang galah rebus khas Kalimantan tengah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat ingat selalu berpikiran positif dan selalu bersyukur akhir kata akan mencapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba